Halo teman-teman kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team ya kita lihat teman-teman ini ada update ya lumayan ya untuk hari Jumat ini teman-teman ya kita lihat yang penting-penting aja ini ya ada lumayan ya empat stage ya untuk all-out Dream Dream match ya ini yang match akhir dapat dreamball 15 lumayan ya Nah terus ini ada ratenya Tsubasa ada intercept ya ada intercept Tsubasa yang baru aerial akrobatik intercept yang momentumnya 475 ya ini lebih tinggi dari V3 intercept jadi ini wajib wajib di empat ya mau gimana pun caranya harus di empat ya kalau apes dapatnya yang sweet intercept ya Oke kita langsung lihat aja teman-teman ini ada lagi DC Dream Collection ya Dream Collection sebelum ada Dream Collection nanti ada Super Mini Dream Collection yang enggak tahu itu siapa nanti mungkin lusa ya baru bisa lihat ya atau teman-teman nanti bisa lihat sendiri jadwalnya ya kini nanti ada Zino baru ya Zino baru dopet ya nopet ah Zino nya kalau kita lihat ya sebenarnya status bocoran sudah ada teman-teman dan kalau menurut gua sih penilaian gua sih memang dibilang jelek enggak dibilang bagus banget juga enggak ya jadi kalau kategori ya oke lah bagus gitu ya ya karena ini bisa dibilang setara antara Genzo ya Targenzo Genzo yang baru ya ya gambarnya saya keren banget sih Zino warna hijau teman-teman ya skill type non Japan 22% nah ini yang pasifnya ini loh kalau kalah baru nyala 15% nah ini yang bikin PR nih masa kita mesti ngalah dulu kan nggak mungkin ya kan otomatis pasif ini bakal menyala 15% kalau kita posisi kalah dan kalau di total 15% ditambah ya statusnya ini baru mantep Zino nya ya baru bisa dibilang ya seaman kalusilas lah ya kalau enggak nyala ya standar aja sih teman-teman ya terus ini skillnya skill lama ya perfect keepers absolute defense skill catchnya yang DF ya golden right hand bornnya gede ya tidak atau lebih skill type player ya 4% ada master catcher ya ini nolong banget teman-teman ya untuk meyakinkan lagi biar ketangkep terus tameng 10% ya oke 10 step 10 step ya silahkan yang mau gaca ya ini udah masuk meta baru meta-meta bon 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 gede semua ya minimal 3,5% lah kalau udah bon 2,5% kayaknya udah nggak berlaku ya nah kayaknya ya dan poin transfer sudah dirubah teman-teman jadi kalau multi 10 10 10 10 tiket 10 transfer itu apa namanya bisa SSR garanti ya cuma nggak tahu ya garanti siapa nah ini DC nya nih ya ini baru yang namanya Super Dream Collection ya ini kalau kita lihat ini kita kedatangan saudaranya Clifford ya Clifford jadi Clifford tuh sebenarnya bersaudara teman-teman ya ini steen Clifford non-japan 20% support Brian ya ini support Brian ya ini maksudnya kayak Isisaki ya Isisaki warna biru yang jelik kalau itu Urabe kalau ini Brian ya jadi kalau mesti kalau mau nyala mau Brian nya nyala harus apa namanya single matchup ya kalau solo jadi nggak bisa dua-dua orang satu si steen ini satu lagi siapa nggak bisa nggak nyala itu ya ini skill baru twin windmill ya momentumnya 510 ya gede banget ya teman-teman ya terus ada wantunya sama Brian itu land of blooming flowers dash ya momentum 475 gede ada creator sama kayak Brian terus ada Sonic Pass nah ini bonnya nih ya dua atau lebih pemain Belanda 2,5% dua atau lebih skill type player plus 2% jadi total 4,5% ya mungkin yang ini yang dua skill type ini mungkin lebih gampang kalau yang dua atau lebih netherland ini harus ada Brian minimal ya paling kalau pemain Belanda itu yang mungkin masih bisa dipakai itu paling klisman ya kalau siapa namanya Kaiser kayaknya kurang ya teman-teman ya kalau doleman nggak usah ditanya ya banyak yang lebih penting daripada pakai doleman ya ada skill block cancel dua skill block eh skill satu ada pedal through metal 30% ya jadi harus full power ya ini Brian baru nih Brian hijau lagi ya nggak bosen Club memang ngasih Brian warna hijau ya inside master teman-teman inside master 80% 80% luar biasa nggak nanggung ya nggak 100% aja gitu sekalian ya nah ini wantunya nih yang tadi ya skill utamanya malah dibalik ini ya skill shootnya di bawah ini ya mungkin harapannya biar bisa dicolok ke Brian Brian yang lain tapi harus ada steamnya ya kalau enggak enggak nyala juga ini ada speed tackle spiral turn sama bonnya kalau yang ini tadi skill tapi ini agility ya ya terus ada lagi combination skill force ya 20% nih model-model kekinian nih emang ya ke stamina cost-down jadi lebih red 15% inspire steam ya plus 5% Oke kalau kita lihat ini Brian sih kayaknya luar biasa biasa ini ya dibanding steennya ya kalau gue sih lebih tertarik Brian ya karena lebih gampang dipakai ya kalau steamnya ini lumayan sih sebenernya sih enggak jelek amat ya cuman memang lebih aman nih kestin ini buat nabrak ya temen-temen ya oke ada luikal ada kals ya ada luikal ada kals silahkan yang mau gacha ya oke kita lihat ini teman-teman ini gua kebetulan lagi bangun apa namanya ID baru ya tim baru ya sementara sih seperti ini nah makanya gua mau gacha yang European ya mungkin barangkali kalau kedepannya kalau masa depannya suram mungkin bisa dijual lagi ini tapi kelihatannya kalau dari untuk starter seperti ini sini sih udah gokil sih ya teman-teman ya kalau menurut gua nih ya kita tinggal cari apa namanya eh yang kosong-kosong aja nih ya udah dapat semua itu pemain-pemain yang apa namanya pemain-pemain yang pet juga ya oke kita lihat sekilas kita lihat sekilas ini momen-pemen barunya ini ya Pierre Pierre nya ternyata mono teman-teman Aduh sayang ya ya full body stand 25% skill baru evil twin overhead kick momentumnya 490 besar ya tapi harus kedua artis 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 stick pass artis stick dribble inter attack nah ini yang sayang banget ini teman-teman ya sebelah skill type player plus tiga setengah persen ya memang dipersiapkan ini sama klub 5,5 persen tameng versus skill type ada link juga 10 persen makin banyak skill type pemain ini ngebus 10 persen ya ini warna hijau terus Napoleonnya juga sama ya ini skill shootnya Napoleon yang paling besar teman-teman ya 490 karena shoot singlenya Napoleon itu 475 riser cannon ya ini 490 jadi ini inceran orang banget ya mungkin kedepannya ini bakal baru bisa dipakai teman-teman kalau puzzle yang namanya mono ya mono mono type itu udah komplit ya ini sama apa namanya outbound 11 agility 3,5 persen tameng juga ya ini tameng agility pertama kayak PR 10 persen makin banyak agil di type player terus gentil ya gentil merah di type non japan 23 persen inside master 50 persen oh cakep nih ya tapi sayang gentil nggak ada supernova nih kali ini teman-teman ya adanya new star block adanya new star block block paling tingginya gentil right angle defense dan dipas bonnya 4 toughness player cover 3 persen ya nggak 4 persen tapi oke lah ya 3 persen tameng 3,5 persen ke teman-teman ya recover 50 persen oke gentil ini apa ya lumayan oke lah teman-teman ya secara dia insert master berarti otomatis secara status dia nggak terlalu besar ya oke ini kita lihat robson ya gue paling demen nih kalau yang untuk apa namanya angkatan yang baru nih ya teman-teman ya ini robson junior youth ya robson junior youth nah ini agility type non japan 23 persen jadi agility type non japan dipastikan sudah bisa main berapa itu eh 68 ya ya sekitar itu ya teman-teman ya karena sudah ada tiga ini ini ada pasifnya juga will to win ya jadi kalau posisi menang jadi kita posisi unggul itu robsonnya jadi 20% nambah wah gede ya nah ini tackle baru robson nih british charge ya 465 momentumnya gede ada perfect block high power dribble ya ini tinggal dicolok british intercept meskipun meskipun meskipunnya robson ini nggak tinggi tapi bisa diandalkan juga ya empat agility player 4% full body stand 25% ya 25% cuy auto intercept 40% ya ini antara niat ngasih apa enggak gue juga nggak ngerti tapi oke lah ya kayang kalau ini auto intercept ini nggak nyala kalau teman-teman nggak punya interceptnya jadi harus dicolok british intercepts di shop juga ada oke kita langsung gaca aja ya ya kalau dari empat ini teman-teman gua jujur paling rekomendasi buat inceran orang itu nomor 1 robson nomor 2 gentil yang dua ini pilihan aja ya kayaknya Pier nomor akhir lah ya Napoleon masih bisa dicabut feel of dream ya oke kita lihat dulu kayaknya tiket udah dapet ya yang mission ya kita mulai dulu lah ya sebenernya coba itu waaah jadi ini mah bahan-bahan mixeran ya Oke sebentar kita mulai setiap satu ya ini buat teman-teman yang tanya nih SP sustainable ya artinya ini nih 300 jadi mesti 30 kali multi lagi teman-teman jadi kayaknya nggak worth it ya jadi terlalu banyak ya jadi bisa ditukar ya bisa ditukar satu pemain bisa pilih Oke step pertama sudah song Oke step 2 kalau step yang kayak begini ini enak ya dibanding yang kemarin teman-teman yang kelihatannya grafis di tengah itu memang kayak jebakan sih kalau yang ini suh dipastikan bisa dapat SSR baru ya kalau kemarin tuh ngomongnya doang ya kan meskipun step akhir juga belum tentu belum tentu dapet ya 50% ya 50% 50% chance for one SSR please Ayo dong buang jauh-jauh yang mono kasihnya Aduh 50% udah song Aduh gini akibat sudah lama nggak gacha ya teman-teman ya apa namanya ID utama masih dimainin ya bukan nggak dimainin ya cuman lagi-lagi ngarahnya ke sini aja teman-teman ya lagi ngarah ke sini aja nih ngomong-ngomong udah song semua nih dia SSR garanti yang banyak di step-step belakang nih memang ya klub ini memang dia rubah-rubah terus memang sistem-sistem gacha ini kurang aja memang oke one SSR garanti player 50% new players ya Oke kita lihat kita dapetnya siapa nih Ayo dong Napoleon dan Pierre dapet dua gitu kan dan batet kurang dan batin kurang semangat nih Ayo dong jantil robson ya malah siapnya asari ya ini Aduh lah ini sistem baru ini baru lagi ya teman-teman ya balik lagi ke 30 ya kekik lucu emang nih aduh nah ada Mikkel jalan-mikkel w dapet SSR 30 DB satu lagi salah Roberto yang nongol Roberto yang nongol memang curam ya tapi kalau tahu dikasih baru nih Gentil udah peteroboson nah ini ini yang dicari ya ini yang dicari kita lanjut kita lanjut ini tinggal 78-10 buset kita sikat aja ya siapa tahu Gentil nongol kan siapa tahu Gentil nongol one SSR garanti one SSR garanti nah Sika ini flare-nya lebih tajam oh dapet dua ini mah ya kan aura-aura biru satu lagi dan batet mungkin bisa pecah di dalam ya pecah di dalam nih hai dok alah waduh ini Lord kenapa nongol eh dong pecah dong mana nih mana sih pecah dong gila step 9 waduh ini mengerikan teman-teman hai dong SSR satu dah wah ini botak yang nongol kita di step terakhir di step terakhir oke kita kasih ke Gentil kali ya siapa tahu dapat tahu Gentil nongol juga Sika ini udah nggak bisa ngomong Misaki kunasi teman-teman kenapa karena Misakinya nggak ada sekarang ya eranya udah yang baru-baru nih ya kan ini satu SSR Gentil Gentil propson lagi dapet dupe dupe oke ini nggak bisa balik lagi ya teman-teman ya selesai oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman cemasukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video